Seperti ini, sabun ini tidak digunakan untuk mandi, selain digunakan untuk membersihkan muka. Sabunnya akan dibuat dari tanaman hewan dan tanaman hewan. Kita lihat di sebelah sini. Dan kalau di Mesir, ketamnya itu digunakan untuk membuat lewanya. Di Mesir, minyak acik itu digunakan untuk pembalsaman cipada atau mumi. Jadi, karanya mengeluarkan organ dalam jenazah satu bidang bulu dan hanya mengisahkan jantungnya saja. Setelah organ dalam dikeluarkan, nanti akan diletakkan ke kanan major ini. Nah, kenapa kok hanya mengisahkan jantungnya saja? Karena orang keseluruhan dulu percaya adanya reparasi atau kehidupan setelah kepanangan. Di Mesir, selain digunakan untuk membuat mumifikasi, ini juga digunakan untuk pembuatan parfum padat atau solid fashion. Ini namanya sousinum. Bisa dihirup. Ini dari kayu manis, bunga lili, dan tanaman mur. Ini parfum ya, bukan balsam. Ini parfum padat. Aplikasinya gimana? Nah, untuk pengunaan nya. Nah, untuk pengunaan nya.